Kenaikan harga bahan pokok terpantau dari toko sembako di Jalan Adis Cipto, kilometer 10,4, Capatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya pada Jumat 14 Juni 2024. Harga sembako terus merangsek naik sejak sepekan menjelang Idul Atalalu. Bahan pokok yang paling utama mengalami kenaikan harga yakni beras, minyak goreng, telur ayam, dan beberapa jenis sayur. Untuk harga beras premium berada di kisaran Rp13.000-Rp15.000 per kilo, serta paling tinggi Rp17.000 per kilogram sesuai jenis berasnya. Masyarakat berharap pihak berwenang dapat melakukan kontrol rutin terhadap harga sembako di pasaran, sehingga tetap terjangkau meskipun di hari biasa. Jadi sehingga masyarakat bisa terjangkau. Bisa, jadi lebih mudah lah. Jangan terus ada hal itu, parang meronjak itu yang tidak senisihkan. Oh, iyalah, berarti gitu ya ya? Bantuan pemerintah lah. Reaksi pembeli terhadap penaikan harga sembako, terutama beras, mereka lebih banyak memilih harga yang paling rendah dan murah. Kenaikan harga dinilai Aliong wajar karena faktor menjelang Idul Atal. Dari Kabupaten Kuberaya, Henry memberi tekan.